DPRD Udah diribetin sama calak yang banyak banget, terus ternyata jenisnya juga beda-beda. Ada yang buat DPR, DPD, atau DPRD. Sebenernya, apa bedanya? Bayangin ini kayak rapat RT, yang gak mungkin semua warga ikutan dirapat itu, karena bakar rame banget dan malah bikin diskusi jadi rusuh. Makanya, perlu ada wakil-wakil dari tiap keluarga. Wakil-wakil inilah yang nyampein seribu keluh kesah rumah tangga. Nah, bayangin, kalau se-RT aja ribetnya minta ampun, apalagi satu negara. Makanya suara rakyat itu diwakilin di DPR, DPRD, dan DPD. Bedanya, kalau DPR itu di tingkat nasional. DPRD itu di tingkatan lebih kecil kayak provinsi atau kabupaten dan kota. Sedangkan DPD, dia itu utusan daerah yang dikirim ke Jakarta. DPD inilah yang nyuarain kepentingan daerahnya di tingkat nasional. Dan meski tingkatannya beda-beda, sebenarnya semuanya sama aja. Semua berusaha buat bikin peraturan yang bikin rakyat sejahtera. Jadi, udah yakin mau pilih yang mana? Selamat menentukan!